Kitab Pusaka Jili 17 Di tengah pertarungan sengit yang berlangsung, kedua belah pihak kembali bertarung sepuluh gebrakan lebih, semakin pertarungan berlangsung, siang wico abian punci merasa makin terkejut. Akhirnya dia menjadi nekat, goloknya di tangan kanan segera diangkat sambil melancarkan bacokan tipuan, kemudian tubuhnya mundur beberapa langkah dan merogoh ke dalam sakunya. Setelah itu sambil tertawa dingin dengan suara yang menyeramka, pergelangan tangannya bergetar dan dia melemparkan golok boan liongtu tersebut keluar. Bocah keparat, serahkan selembar nyawamu bentaknya keras-keras. Aneh memang kalau dibicarakan, ketika golok boan liongtu itu dilontarkan, ternyata bagaikan seutas tali saja senjata tersebut menari-nari di tengah udara. Sumatian Yew menjadi tertegun, baru saja dia mengangkat pedangnya untuk mencongkel, mendadak golok boan liongtu yang meliuk-liuk itu sudah berada di hadapannya, bahkan mengembang menjadi besar sekali. Ujung golok tersebut dengan kecepatan luar biasa menyambar kaya pan wajah Sumatian Yew. Menghadapi keadaan seperti ini, Sumatian Yew menjerit kaget, cepat pedang kit hang kiam itu diputar kencang menciptakan selapis jaring pedang yang tebal di hadapannya. Dalam pada itulah, baru saja pedang tersebut membentuk jaring pedang yang kuat, golok boan liongtu tersebut sudah meluncur datang. Belam, belaaam suara ledakan keras yang memekikan telinga bergema memecahkan kebeningan. Termakan oleh tangkisan Sumatian Yew yang begitu rapat, golok boan liongtu itu melejit ke udara dan langsung menyambar ketubuh setan muka hijau siang tam yang sedang menonton jalannya pertarungan dari sisi RAA. Setan muka hijau siang tam sama sekali tidak menduga akan datangnya ancaman itu, buru-buru dia menjatuhkan diri dengan gerakan keledai malas menggelinding untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya maut. Pada saat itulah, terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumanding dari belakang tubuhnya. Menanti setan muka hijau siang tam berpaling, dia saksikan seorang lelaki kekar sudah mampus ditembusi golok boan liongtu itu sehiaga ususnya berhamburan ke tanah. Semua peristiwa ini berlangsung dalam waktu singkat. Baru saja sumatian Yew berhasil meloloskan diri dari serangan maut tersebut, mendadak dia merasakan pandangan matanya menjadi silau dan tiga titik cahaya bintang sudah menyambar ke hadapan wajahnya. Rupanya siang wicau abian putci memang licik dan berhati keji, ketika goloknya disambit ke arah musuh tadi, sebenarnya dia hanya bermaksud untuk memecahkan perhatian lawan padahal senjata maut yang dipersiapkan untuk merenggut nyawa sumatian Yew menyambar dari arah berlawanan. Si asat yang keji, licik dan berbahaya ini sungguh menggidikan hati orang, coba kalau jago kelas dua yang menghadapi keadaan ini, niscaya dia sudah mampus termakan oleh si asat busuk tersebut. Sayang sekali musuh yang dihadapinya adalah sumatian Yew yang tangguh, bukan saja dia telah mengawasi sekeliling tempat itu dengan seksama, telinganya juga menangkap semua suara yang datang dari delapan penjuru. Baru saja siang wicau abian putci mengayunkan tangannya, dia sudah merasakan hal tersebut, maka si mil berpekik nyaring, pedangnya diputar menggunakan jurus pohang peta, angin puyuh menyambar ke delapan penjuru. Kemudian sepasang bahunya bergerak dan menggunakan ilmu langkah ciong tiong luan poh untuk menembusi serangan senjata rahasia tersebut untuk menerjang makin ke depan. Bajingan cabul, serahkan batok kepalamu bentaknya. Dengan jurus liusengkan kuat, bintang kejorah mengejar rembulan, secepat petir menyapu ke muka. Mimpi pun siang wicau abian punci tidak menyangka kalau gerakan tubuh dari sumatian Yew begitu cepat dan lincah, baru saja ia mendagar suara bentakan lawan, tahu-tahu dadanya sudah terasa dingin dan perih. Tak ampun lagi dia menjerit kaget, peluh dingin jatuh bercucuran membasai seluruh rubuhnya, cepat-cepat dia melayang mundur sejauh satu kaki lebih dengan gerakan mendatar. Ketika ia memeriksa dadanya, ternyata di situ telah bertambah dengan luka yang memanjang, darah kental masih bercucuran dengan amat gerasnya. Suma Tianya ingin maju ke depan untuk melepaskan tusukan, menjadak ia mendengar suara gemerincing di atas geladak, ketika mi nengok, ternyata di situ terdapat sebuah lencana emas yang gemerlapan tajam. Dalam pada itu, Xiangwi Choa Bianpun Chi baru saja berhasil berdiri tegak, melihat lencana emas yang berada di lantai, dia segera merabah dada sendiri, saat itulah baru diketahui kalau lencana itu adalah miliknya sendiri. Namun berada dalam keadaan demikian, ia tak sempat untuk mengambilnya lagi, sepasang kakinya segera menjejak tanah dan melejit ke tengah udara. Sewaktu melewati di samping lelaki yang mati penasaran tadi, dia cabut keluar golok Boan Leong Tu, setelah itu sambil berpaling dan melotot gusar ke arah Sumatian Yeu, serunya. Bocah keparat. Selama bukit nan hijau, air tetap mengalir, lihat saja pembalasanku nanti. Ucapan terakhir baru diutarakan. Siang Wicho Abian Punci sudah melompat turun ke sampan kecil di bawah perahu besar itu, kabur terbirik-birit. Setan muka hijau Siang Tam yang menyaksikan pembantu utamanya sudah melarikan diri dari sana, tentu saja dia tak berani berdiam diri lebih lama lagi di sana, apalagi setelah Sumatian Yeu mendemonstrasikan ilmu saktinya barusan, boleh dibilang nyalinya sudah dibikin rontok. Mendadak dia mengundurkan diri ke ujung buritan perahu, kemudian dengan gerakan Iye Aucu Hwan Sin, burung belibis membalikan badan, cepat-cepat dia menceburkan diri ke air dan melarikan diri. Sumatian Yeu yang berjiwa besar, selamanya tak sudi mengejar musuh yang telah melarikan diri, maka dia balik ke tempat semula dan membungkukan badannya untuk mengambil kembali lencana emas tersebut. Tanpa diperiksa lebih seksama lagi, dia masukkan ke dalam saku dan dianggapnya sebagai tanda mati atas kemenangannya terhadap Siengwi Chowabian Punci. Sementara itu, kawanan lelaki kekar bersenjata yang masih tertinggal di atas perahu, sudah dibikin ketakutan setengah mati oleh kehebatan Sumatian Yeu yang ibarat malaikat dari langit itu. Mereka mendekam dengan tubuh menggigil, mulut membungkam, bahkan bernapas keras-keras pun tak berani. Menyaksikan kesemuanya itu Sumatian Yeu merasa geli di dalam hati kecilnya, maka sambil menuding ke arah Bukit Kunsan, perintahnya kepada orang-orang itu. Cepat jalankan perahu menuju ke Bukit Kunsan, jangan mencoba untuk membangkang. Baik jawab para lelaki itu hampir bersamaan. Jangkar pun dinaikan dan perahu melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Bukit Kunsan karena tertunda oleh pertarungan sengit itu. Ketika perahu tiba di Bukit Kunsan, matahari sudah tenggelam ke langit barat, saat orang memasang lampu penyerangan. Setelah meninggalkan perahu besar itu, Sumatian Yeu memerintahkan kepada orang-orang itu untuk pergi, kemudian sambil menggandeng tangan Bihang Sian Juan Pek Lan yang halus dan lembut. Mereka bersama-sama berangkat menuju ke Bukit Kunsan sejak kecil sampai seusia dewasa sekarang belum pernah Bihang Sian Juan Pek Lan menyaksikan pertarungan sengit hari ini, sampai sekarang jantungnya masih saja berdebar dengan kerasnya. Engkau Tian Yeu, aku benar-benar merasa kagum sekali kepadamu lama kemudian Bihang Sian Juan Pek Lan segera berubah menjadi merah padam karena jengah, dia segera melengos ke arah lain, lalu jawabnya agak tersipu-sipu. Kepandayan silatmu amat hebat, berbicara yang sesungguhnya belum pernah kusaksikan pertarungan yang begitu serunya seperti apa yang berlangsung tadi. Hal ini tak bisa menyalahkan gadis itu, sejak kecil Bihang Sian Juan Pek Lan sudah dipinggit di dalam rumah, tak sekalipun dia melangkah keluar dari halaman rumahnya, walaupun saban hari berlatih silat, yang menjadi satu awan latihan juga hanya suhu-suhu dalam perusahaan, tentu saja berbeda sekali dengan pertarungan sungguhan yang berlangsung hari ini. Sumatian Yew segera tersenyum. Kau terlalu memuji, di lain waktu peristiwa semacam ini masih akan banyak kau jumpai. Bihang Sian Chu hanya membungkam dalam seribu bahasa, padahal dalam hati kecilnya sudah lama timbul benih cintanya terhadap sumatian Yew. Tak heran kalau dia merasakan khawatir sekali menyaksikan kekasih hatinya sedang mempertaruhkan nyawa. Perjalanan berlangsur terus tanpa berhenti sementara malam sudah menjelang tiba, kini seluruh Bukit Kunsan sudah diliputi kegelapan yang luar biasa. Mendengarkan kepalanya sambil memandang Bukit Kunsan di hadapan matanya, sumatian Yew menghela nafas panjang, katanya lagi. Adik Lan, kemana kita harus menemukan dua bersaudara Tia? Yee, sejak tadi aku memang ingin menanyakan soal ini kepadamu. Sekali lagi sumatian Yew menghembuskan nafas panjang. Seandainya tidak berjumpa dengan setan muka hijau tadi. Mungkin saat ini kita sudah sampai di tempat tujuan dua bersaudara Tia pun pasti akan menunggu di sini. Aku pikir mereka pasti akan menyumpahi aku karena mengingkar janji, karenanya pergi karena mendengkol. Agaknya Bi Hang Sian Chu juga berpendapat demikian. Dan, seandainya dua bersaudara Tia memang sudah mendongkol, lantas kemanakah mereka harus mencari dua saudara itu di tengah Bukit Kunsan yang begini luasnya. Mendadak Bi Hang Sian Chu menjerit kaget, sambil menuding ke arah punggung bukit, serunya kepada sumatian Yew dengan perasaan cemas. Engkoh Tian Yew, coba kau lihat apakah itu? Ketika sumatian Yew menengok ke depan, dia menyaksikan ada setitik cahaya api sedang bergerak-gerak di depan sana. Anak muda tersebut lantas berpikir. Jangan-jangan orang yang sedang melakukan perjalanan di depan sana adalah dua saudara Tia. Berpikir sampai di situ dia maja digirang sekali, sambil menggandeng tangan Bi Hang Sian Chu, segera serunya. Adik Lan, mari kita kejar. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang sempurna, kedua orang itu segera meleset ke depan dengan cepatnya. Bagaikan segalung hembusan angin, kedua orang itu sudah tiba di punggung bukit, tapi cahaya api yang terlihat tadi kini sudah lenyap tak berbekas. Dengan perasaan tercengang sumatian Yew segera celingokan memandang sekejap kesekeliling tempat itu, kemudian gumamnya. Aneh, kenapa cahaya api itu bisa lenyap tak berbekas? Agaknya Bi Hang Sian Chu juga merasakan sesuatu yang tak beres, segera bisiknya. Jangan-jangan cahaya api setan. Cahaya api setan gumam pemuda itu, tidak mungkin, adik Lan, kita mengejar kemari sepanjang jalan. Bukankah cahaya api itu selalu berkedip-kedip? Ya benar. Hal ini membuktikan kalau cahaya api tersebut bukan api setan. Di samping itu api setan hanya berkedip tak menentu, apalagi melayang ke sana kemari. Lantas benda apakah itu tanya Bi Hang Sian Chu dengan perasaan tak habis mengerti. Dengan cepat sumatian Yew menggelengkan kepalanya berulang kali. Entahlah, aku sendiri pun tak tahu. Baru selesai dia berkata, mendadak dari lembah depan sana terlihat ada cahaya api yang berkedip lalu lenyap. Sumatian Yew segera menjerit kaget. Adik Lan, berada di sana. Menanti Bi Hang Sian Chu menengok ke depan sana, lembah tersebut sudah gelap kembali. Mana engkau Yew? Tidak ada apa-apa di situ, mungkin engkau Tian Yew salah melihat. Serunya kemudian dengan perasaan ragu. Tidak mungkin semelari berkata, sumatian Yew segera bergerak lebih dahulu menuju ke dalam lembah sana. Adik Lan, ayolah ikuti aku. Bi Hang Sian Chu Wan Pek Lan membuntuti dengan kencang di belakang pemuda tersebut menuju ke dasar lembah. Tiba di dasar lembah, suasana di tempat itu gelap gulitas sehingga untuk melihat kelima jari tangan sendiri pun tak bisa. Suma Tian Yew yang pernah makan Jin Sian Kiam Lan masih bisa melihat keadaan dalam kegelapan seperti di tengah hari saja berbeda sekali dengan Bi Hang Sian Chu. Terpaksa dia menarik tangan sumatian Yew sambil berkata, Engkau Tian Yew, aku takut, apakah kau membawa korek api? Setelah mendengar ucapan tersebut, sumatian Yew baru sadar dan segera menyumpahi kecerobohan sendiri sehingga hanya dia yang dipikirkan tanpa menggubris keadaan dari gadis tersebut. Nsika dia lantas menggendeng tangan Bi Hang Sian Chu dan selangkah demi selangkah berjalan menuju ke dalam lembah situ. Semakin berjalan ke depan, Wan Pek Lan merasa semakin terkejut dan ketakutan, akhirnya tak tahan lagi dia bertanya dengan nada tercengan. Engkau Tian Yew, apakah kau menyaksikan bintang cahaya tadi muncul di sini? Benar dan tak berakal salah lagi. Kalau begitu, apakah dua bersaudara Tia berdiam di dasar lembah ini? S. V. Kali lagi perkataan tersebut menyadarkan kembali sumatian Yew, sekalipun pertanyaan yang diajukan tanpa maksud tertentu, tapi justru hal mana mendatangkan peringatan dan kewaspadaan bagi seng pemuda. Y. A. 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 Mana mungkin dua bersaudara Tia bisa berdiam di dasar lembah yang begini gelap gulita? Apalagi sekalipun cahaya api yang terlihat itu adalah sebuah cahaya api dari dua bersaudara Tia, setelah dikejar sekian waktu oleh sumatian Yew dan Wan Pek Lan, seharusnya dua bersaudara Tia mengetahui akan hal ini. Mengapa mereka justru mempertahankan mereka? Apakah dua bersaudara Tia ada maksud untuk mempermainkan sumatian Yew? Tidak. Sudah pasti dibalik ke semuanya ini terdapat hal-hal yang mencurigakan. Tak mungkin cahaya bintang yang terlihat tadi adalah cahaya obor yang dibawa oleh dua bersaudara Tia. Sumatian Yew termenung beberapa saat lamanya, akhirnya dia memutuskan suatu kesimpulan, yang sudah pasti yang dihadapinya sekarang merupakan serangkaian persoalan yang sangat mencurigakan hati. Bihang Sian Chu merasa amat gelalisah dan tak tenang, tapi lantaran sumatian Yew tidak melakukan satu gerakan terpaksa dia pun hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Akhirnya sumatian Yew bersuara juga, katanya, adik Lan, mungkin semacam binatang liar atau ular. Beracun atau mungkin juga binatang buas? Aku pikir sudah pasti ada setan atau silumannya di sini seru Bihang Sian Chu tiba-tiba. Ketika mengucapkan begitu, punggungnya terasa menjadi dingin dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Sumatian Yew pun segera merasakan bulu kuduknya pada berdiri semua, pikirnya, seandainya manusia yang kujumpai atau binatang buas, mungkin masih gampang untuk dihadapinya, paling banter kalau tak mampu milawan bisa kabur, bagaimana kalau makhluk itu setan atau iblis bisa banyak bahayanya daripada rejeki? Tanda petik. Sementara dia masih berpikir, terdergar Bihang Sian Juan Peklan berkata lagi, Engkoh Tian Yew, lebih baik kita pulang saja. Mendengar perkataan itu, sumatian Yew segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 adik Lan nyalimu kelewat kecil, asal aku berada di sampingmu, biarkan saja kalau ada setan atau siluman, masih agak baik kan kalau mereka tidak muncul, kalau berani datang, akan kugunakan pedang kit Hang Kiam untuk meringkus mereka semua. Kaum lelaki yang seringkali mempunyai keberanian dan kekuatannya di depan kekasih hatinya, ada orang bilang, pria adalah makhluk yang paling suka menonjolkan diri di depan lawan jenisnya. Malam yang gelap semakin gelap, hawa seram yang mendirikan bulu Roma berhembus lewat tiada hentinya, ditambah lagi dengan cahaya tajam yang muncul dan lenyap secara aneh tadi, membuat suasana di situ terasa bertambah mengerikan. Sekalipun sunatian Yew memiliki ilmu silat yang lihai, tak urung harus menunjukkan pula perasaan sanksi dan was-was, hanya saja berhubung sedang berada di depan kekasihnya Wan Palan, maka rasa seram itu tak sampai diungkapkan. Akhirnya ucapan yang gagah perkasa dari sumatian Yew itu berhasil merontokkan rasa takut Wan Palan, gadis itu merasa seperti mempunyai tulang punggung, maka rasa ngeri yang semula mencekam perasaannya pun kini tersapa lenyap. Kembali mereka berdua meneruskan perjalanannya menuju ke dalam lembah, setelah melalui sebuah tikungan dan berjalan kurang lebih dua kaki lagi, mendadak sumatian Yew menjerit kaget. Ak-a-ah! Bihang Sian Ju Wan Pek Tan yang berada di belakangnya kontan saja menjadi merinding, buru-buru tanyanya. Ada urusan apa, engkau Tian Yew? Keadaan Wan Pek Lan saat ini ibaratnya orang buta yang sedang berjalan, sekalipun dia pernah melatih ilmu memandang dalam kegelapan, sayang sekali lembah tersebut terlampau gelap sehingga benda apapun tidak terlihat olehnya. Ketika mendengar si anak muda itu menjerit, dia mengira sumatian Yew sudah tertimpa bencana, dalam kagetnya dia lantas menarik tubuh anak muda tersebut semakin kencang. Dengan suara lembut sumatian Yew lantas berkata, Adik Lan apakah kau dapat melihat batu peringatan di depan sana di mana? Dari dalam sakunya sumatian Yew segera mengeluarkan mutiara Ya Beng Cu pemberian dari Cong Leong Lo Siang Jin tersebut, yang benar berhasil diperoleh dengan mencurinya di rumah Hui Cha Chun Chu. Begitu Ya Beng Cu tadi dikeluarkan, maka empat penjuru sekeliling tempat itu pun menjadi terang-benderang bermandikan cahaya. Pada mulanya Bi Hang Sian Chu merasa tertegun, kemudian dengan gembira dia segera bersorak. Engkoh Tian Yew, mengapa tidak kau keluarkan mutiara ini sedari tadi? Bikin aku seperti orang buta yang sedang berjalan saja. Sumatian Yew segera menyerahkan mutiara Ya Beng Cu tersebut ke tangan Bi Hang Sian Chu kemudian sambil menuding tugu peringatan depan sana. Adik Lan, kita sudah salah memasuki daerah terlarang. Dengan meminjam cahaya yang memantul keluar dan mutiara Ya Beng Cu tersebut, Wan Pek Lan dapat menyaksikan keadaan di sekitar sana dengan jelas, hatinya kontan tercekat dan air mukanya berubah hebat. Ternyata di hadapan mereka berdaa terpanjang sebuah kayu besar yang tertera beberapa huruf dengan besarnya, tulisan ini berbunyi demikian. Siapa yang memasuki lembah ini mati? Kayu peringatan ini berbeda bentuknya dengan batu peringatan yang pernah dijumpai pemuda tertebut di luar hutan Bukit Honsan, namun nada suaranya sama. Bi Hang Sian Juwan Pek Lan yang menyaksikan kejadian saat ini, paras mukanya segera berubah menjadi pucat piah seperti mayat, cepat-cepat dia membenarkan kepalanya di atas dada Suma Tian Yeu, kemudian katanya penuh ketakutan. Engkau Tian Yeu, bagaimana sekarang? Apakah kita sudah memasuki lembah tersebut? Suma Tian Yeu berjalan ke depan sambil menengok jauh ke muka sana, tampak olahnya jalan dalam selat itu amat sempit, sekalipun dia sudah pernah makan Jin Sian Kiam Lan, tapi sorot matanya hanya mampu menangkap pemandangan Yaak berada sekitar dua kaki dari hadapannya, sedang pemandangan selewatnya itu hanya bisa dilihat secara lamat-lamat saja. Oleh sebab itu dia hanya bisa melihat kalau tempat itu merupakan sebuah lembah yang di tengahnya terdapat sebuah jalan kecil beralas batu dengan semak belukar di kedua belah sisinya. Dilihat dari hal ini, bisa diketahui kalau di ujung lembah tersebut berdiam seorang tokoh persilatan yang berwata aneh, atau kalau tidak, orang itu tentu merupakan seorang gembong iblis. Selesai memeriksa keadaan di depan sana Sumatian Yeu segera berkata kepada Wan Pek Lan. Adik Lan, jangan takut, sekarang kita belum memasuki lembah terlarang itu. Kemudian sambil menuding ke depan sana, barulah dianggap memasuki lembah. Dengan wajah yang pucat dan diliputi rasa takut yang tebal, bihangsian juwan Pek Lan berseru lagi. Engkau Tian Yeu, lebih baik kita balik saja. Sumatian Yeu tersenyum. Adik Lan, kalaunya limu begitu kecil, bagaimana mungkin bisa berkelana dalam dunia persilaitan dan peroleh nama besar? Orang kuno bilang, kalau sudah datang, mengapa tak dilihat? Apa sebabnya kalau kita menerjang ke dalam sana untuk melihat keadaan? Jangan. Aku takut. Seruan Pek Lan sambil menggelengkan kepala berulang kali. Hes, adik Lan, apa yang kau takuti, kalau tidak memasuki sarang harimau, bagaimana mungkin bisa mendapatkan anak macan? Aku pikir, lebih baik kita masuk ke dalam sana sembari menengok jagoan dari manakah yang berdiam di sini. Sambil berkata, Sumatian Yeu segera menarik tangan Wan Pek Lan dan diajak menyerbu ke dalam lembah tersebut. Wan Pek Lan bertindak sangat berhati-hati sekali, dengan membawa perasaan hati yang tak tenang, selangkah demi selangkah diami ingikuti anak muda tersebut, padahal hatinya berdebar keras sekali. Menyaksikan wajah si nona yang diliputi perasaan seram dan ketakutan itu Sumatian Yeu segera tertawa lebar. Haaah, 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 adik Lan, jikalau keadaanmu begini terus, terpaksa aku harus balik kembali, masa ada orang hendak melalap dirimu. Wan Pek Lan sendiri pun merasa keberanian sendiri kelewat lemah, tapi sekalipun dia berusaha untuk tidak merasa takut apa mau dikata hatinya Semekiu bertambah tegang. Akhirnya dia harus menelan air liur Sembari memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanannya ke depan. Mendadak Sumatian Yeu menghentikan langkahnya dan tidak meneruskan perjalanannya lagi, ketika Wan Pek Lan mengangkat mutiara ya Beng Cunya tinggi-tinggi Sembari menengok ke depan, tanpa terasa lagi ia menjerit kaget. Aduh celaka! Sumatian Yeu terkesiap, dia segera mengdunggam pergelangan tangan Wan Pek Lo kencang-kencang, lalu katanya, adik Lan, apa yang perlu ditakuti? Itu mah cuma setumpuk tengkorak manusia, masa kau menjadi ketakutan seperti ini? Ayo berangkat! Dengan mengangkat tangannya yang gemetar, Wan Pek Lan menuding ke arah depan, serunya. Coba kau lihat, bukan, bukankah di atas sana ada tulisannya? Benar, tulisan itu berbunyi, beginilah contohnya. Artinya tempat ini merupakan peringatan yang terakhir, apabila berani meju sengkah lagi maka tumpukan tengkorak itu adalah contoh yang paling baik untuk kita. Wan Pek Lan segera menarik baju Sumatian Yeu sambil merengek untuk kembali, berada dalam keadaan demikian terpaksa dengan perasaan apa boleh buat Sumatian Yeu menghela napas panjang dan membalikan badan untuk mengundurkan diri dari situ. Mendadak! Dari belakang tubuh mereka berkumandang suara tertawa seram yauk amat mengerikan hati. Sumatian Yeu berdua segera merasakan punggungnya di aliri hawa dingin, seluruh tubuh mereka bergetar keras, apalagi setelah membalikan badan dan menyaksikan apa yang tertera di hadapannya, kedua oras itu kembali menjerit kaget. Ah 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 ah! Ternyata pada tujuh delapan langkah di hadapan mereka sekarang, entah sejak kapan lelah berdiri seorang kakek berambut panjang yang berwajah bengis dan mengerikan, dia sedang mementangkan mulutnya yang lebar sambil tertawa dingin tiada hentinya. Jangankan di tengah bukit yang gelap mendadak muncul manusia aneh semacam itu, walaupun di tengah hari bolong. Pun orang akan merasa bergidik sesudah bertemu dengan manusia seperti ini. Dengan perasaan kaget Sumatia Ayu segera mundur dua langkah, lain bentaknya keras-keras. Siapa kau? Makhluk tua itu melotot besar dengan mulut yang melebar, serunya sambil tertawa geram. Heeh, 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 pertanyaan ini seharusnya lohulah yang mengajukan, siapakah kau bocah muda? Setelah mendengar kakek aneh itu dapat berbicara, Sumatian Ayu merasa agak lega hatinya, maka dia berseru lagi. Berbicara pun ada yang duluan ada yang belakangan, kau dulu menjawab pertanyaanku, bagaimana mungkin aku dapat menjawab pertanyaanmu itu? Seluruh wajah makhluk tua itu berbulu panjang, mendadak dari balik matanya yang buas mencorong keluar sinar setajam sembilu, ditatapnya wajah Sumatian Ayu lekat-lekat, seperti lidah hular berbisa yang sedang mencari mangsanya. Menghadapi keadaan seperti ini, Sumatian Ayu menjadi bergidik, berdiri bulu kuduknya. Lama sekali, makhluk tua itu baru berkata dengan suara yang menggidikan hati. Loh hidup dengan makan daging manusia, orang menyebutku sebagai si Jin Ong, raja pemakan manusia, sedang nama yang sebenarnya sudah lama sudah tidak dipakai lagi, sehingga nama tersebut menjadi terlupakan sama sekali. Si Jin Ong? Suatu nama yang terasa asing jangankan Sumatian Ayu berdua belum pernah mendengarnya, sekalipun dalam duanya persilatan juga tidak terdapat manusia seperti ini. Sumatian Ayu segera tertawa tebahak-bahak. Haaah, 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 maaf kalau aku tak dapat. Mengenalimu, ternyata kau adalah si Jin Mo, iblis pemakan manusia, maaf, maaf. Mendadak makhluk tua itu membalikan sepasang matanya sehingga biji matanya lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Keadaannya waktu itu tak berbeda dengan setan gantung hidup, sungguh menggidikan hati orang yang melihatnya. Setelah mengawasi kedua orang itu secara bergantian, akhirnya sorot metu, tersebut berhenti di wajah bihang Sian Ju Wan Pek Lan, dan menatapnya tanpa berkedip. Menggelikan sekali keadaan Wan Pek Lan, pada hakikatnya dia sudah dibikin pusing tujuh keliling karena kagetnya, bahkan seluruh tubuhnya seakan tertotok. Jalan darahnya, mutiara ya Beng Cu tersebut masih terangkat tinggi-tinggi tapi wajahnya tertegun, matanya terbelalak dan mulutnya melongot, dia seperti berdiri bodoh di sana. Pada saat itulah, makhluk tua itu mementangkan mulutnya lebar-lebar, kemudian setelah tertawa seram katanya. Di tengah malam buta begini, secara beruntun kalian berdua sudah menembusi dua buah tempatku, sudah pasti kedatangan kalian disertai maksud tertentu, dan sudah pasti kedatangan kalian disertai maksud tertentu, juga ada yang diandalkan, nah, sekarang katakan, ada urusan apa kalian datang mencari lohlu? Setelah berhasil menenangkan hatinya yang bergolak, Sumatian Yeu menjura sahutnya. Malam ini Bo Anwe mempunyai janji dengan seseorang untuk bertemu di bukit ini, tapi karena di tengah jalan terjadi musibah sehingga kedatangan kami terlambat, orang yang kami janjikan itu tidak ditemukan, akhirnya kami menyaksikan ada setitik cahaya muncul di sini, itulah sebabnya kami pun muncul di sini, jadi kedatangan kami bukan disengaja apalagi mencari diri champua. Dengan memicinkan matanya makhluk tua itu mendengarkan Sumatian Yeu menyelesaikan perkataannya, setelah itu katanya, kalau toh kedatangan kalian tanpa sengaja setelah membaca peringatan di kayu itu seharusnya berhenti, apalagi setelah melihat tulang tengkorak, seharusnya kembali mengapa kau jutru memasuki daerah terlarang secara sengaja? Sumatian Yeu segera dipojokan sehingga tak mampu memberikan jawaban lagi, dia terbungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu Bi Hang Sian Juan Pek Lan yang berada di sisinya telah berhasil juga mengatasi rasa takut dalam hatinya, dia segera menimberung. Pada mulanya kami hanya terdoror oleh rasa ingin tahu, karena munculnya sinar tersebut kelewat aneh, kemudian setelah melihat tengkorak yang berserakan di sini, kami baru bermaksud untuk balik toh sampai sekarang belum lagi menginjak daerah terlarangmu. Dengan sorot metu yang tajam makhluk tua itu mengawasi kembali wajah Wan Pek Lan tanpa berkedip, menanti gadis itu sudah menyelesaikan perkataannya, dia baru tertawa. Heeh, 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 bocah, kau memang memasuki tempat ini tanpa sengaja, tapi dia ada maksud untuk mencari gara-gara, kalau toh sudah berani berbuat, tidak sepantasnya kalau mundur secara pengecut. Hari ini, jangan kalian berdua dapat meninggalkan tempat ini kecuali. Kecuali kenapa buru-buru Bi Hang Sian Chu bertanya. Makhluk tua itu tertawa secara licik, kemudian sambil menyeringai seram katanya. Kecuali kalau aku bersedia menghadiahkan sebuah mustika untukku. Sembari berkata, sepasang matanya segera mengawasi mutiara ya Beng Cu yang berada di tangan Wan Pek Lan itu. Sumatian Yeu segera memahami maksud hatinya itu, tanpa terasa dia mendongakan kepalanya sambil tertawa nyaring. Haaah, 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 haaah rupanya kau tak lebih seorang. Pencoleng yang ingin membegal harta milik orang? Tidak sulit bila kau menginginkan mutiara ya Beng Cu ini, tapi sebelumnya harus memperlihatkan dahulu beberapa jurus. Seranganmu, asal aku merasa puas tentu saja akanku serahkan dengan begitu saja, kalau tidak, HMM. Jangan mimpi. Mendengar ucapan tersebut, makhluk tua itu segera membentak dengan suara gusar. Bocah keparat, rupanya kau masih belum tahu siapakah diriku ini. Tidak nampak gerakan apa yang digunakan tahu-tahu mahluk tua itu sudah melejit ke tengah udara, lalu sepasang tangannya direntangkan lebar-lebar, sepuluh gulung desingan angin tajam pun segera mengurung tubuh Bi Hang Sian Cu dengan kaitannya. Terdengar Bi Hang Sian Cu menjerit kaget, serta merta dia mundur ke belakang. Siapa tahu justru karena dia mundur, hal ini justru memberi kesempatan yang sangat baik bagi mahluk tua itu untuk melancarkan serangan lebih lanjut. Sumstian Yeu menjadi terperanjat sekali setelah menyaksikan peristiwa itu, pikirnya. Aduh celaka. Menyusul kemudian, dia lantas mementak kers, adik klan, menubruk ke depan. Sembari berseru, dia turut menerjang pula ke depan, sebuah pukulan yang dasyat segera ditolak ke depan dan mengirim tubuh Bi Hang Sian Cu sampai sejauh satu kaki lebih, sedang dia menggantikan kedudukan Wan Pek Lan tadi dan menyambut kedatangnya ke sepuluh desingan angin jari tadi. Waktu itu, Sumatian Yeu telah mengerahkan Bu Siang Sien Keng yang dimilikinya untuk menyambut serangan musuh, tatkala ancaman lawan sudah hampir mengenai batuk kepalanya, mendadak jago muda kita berjongkok, kemudian dengan tangan sebelah memainkan jurus pahong T.O.2, raja lain menyinggih pagoda, dia lepaskan sebuah pukulan dengan Bu Siang Sien Keng untuk menyongsong datangnya ancaman lawan. Berhubung peristiwa itu berlangsung amat mendadak, mahluk tua itu tak menyangka kalau anak muda tersebut memiliki ilmu silat yang amat tinggi, maka menghadapi kejadian tersebut, mahluk tua itu sama sekali tidak berganti jurus. Dua gulung tenaga yang maha dasyat itu segera saling bertemu di tengah udara. Bla'a'am. Suatu benturan nyaring yang amat memekikan telinga segera berkumandang mencekam keheningan. Tubuh si mahluk tua yang sedang melancarkan serangan ke bawah itu segera dikirim sejauh lima langkah lebih dari posisi semula oleh sisa benturan kedua gulung tenaga raksasa itu, tubuhnya segera mundur dengan sempoyongan, mukanya hijau membesi dan sama sekali tiada warna darah, akhirnya dengan perasaan tak percaya dia mengawasi musuhnya dengan matah, terbelalak. Sumatian Yeu sendiri pun menderita kerugian akibat dari benturan mana, sekarang dia sedang tertunduk di tanah dengan wajah memucat, hatinya terasa amat sedih. Begitu berhasil berdiri tegak, mahluk tua itu segera mengawasi anak muda tersebut tanpa berkedip, kemudian bentaknya gusar. Bocah keparat, tidak kusangka kalau kau memiliki kepandaian silat yang begitu tangguh jauh di luar dugaan semula. Kau pun hebat juga sahut sumatian Yeu sembari melompat bangun dari atas tanah. Makhluk tua itu mendonggakan kepala dan kembali tertawa seram, suaranya amat tak sedap didengar, seperti gembira seperti sedih, seperti tertawa seperti juga menangis. Selesai tertawa, dengan sepasang metu yang dingin bagaikan es, dia mengawasi wajah sumatian Yeu lekat-lekat, lama kemudian baru pelan-pelan ujarnya. Bocah keparat, tahukah kau sudah berapa tahun loh cuh berdiam di tempat ini? Aku toh bukan apa-apamu, dari mana bisa tahu? Betul, makanya aku hendak memberitahukan kepadamu, sudah 30 tahun lamanya aku berdiam di sini, selama ini entah berapa banyak manusia yang telah mampus dalam lembah pemakan manusia ini. Aku toh tidak mengawasimu sepanjang tahun, dari mana mungkin bisa mengetahui segala tetek bengek urusanmu itu. Ahm kembali makhluk tua itu bercerita dengan, asyiknya, paling tidak ada 4.000 orang yang sudah terkubur di sini, di antaranya entah berapa banyak yang merupakan jago-jago berilmu tinggi. Ketika mendengar ucapan tersebut, sumatian Yeu menjadi tercengang dan tidak habis mengerti, segera tanyanya dengan ragu-ragu. Buat apa kau memberitahukan segala sesuatunya itu kepadaku? HMM, sengaja membuat dan sok gagah, apakah wanggap kesemuanya itu bisa menggerta aku sehingga membuat AIU jadi ketakutan? Waktu itu si makhluk tua tersebut sedang bercerita dengan asik, ketika kena disemprot oleh sumatian Yeu, kontan saja amarahnya memuncak. Dengan sinar metu yang buas dan wajah yang menyeramkan, dia segera mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan dasyat. Terasa desingan angin tajam menderu-deru, segulung angin puyuh yang amat hebat langsung saja mengurung tubuh anak muda itu. Waktu itu sumatian Yeu sudah membuat persiapan yang matang, dia sama sekali tidak gugup atau gelagapan menghadapi lawan. Sepasang ujung bajunya segera dikebaskan keluar, hawap pukulan bus yang sin keng pun turut mengalir keluar kerika dua gulung kekuatan besar itu sekali lagi saling mementur di tengah udara, terjadilah ledakan dasyat yang mengerikan sekali. Bukan saja bumi turut bergoncang, batu berguguran dan pasir berterbangan, keadaannya mengerikan sekali. Terseret oleh sisa kekuatan yang memancar keempat penjuru, tubuh kedua orang itu bergoncang keras sekali, ujung bajunya sampai berkibar terhembus angin. Dua kali gagal merobohkan lawannya, mau tak mau makhluk tua itu harus memeriksa pemuda ingusan yang terada di hadapannya sekali lagi. Selang beberapa saat kemudiau, sambil tertawa seram dia baru berseru lantang. Bocah keparat, kau merupakan satu-satunya musuh tangguh yang pernah kujumpai selama puluhan tahun ini, kesempatan yang baik sukar ditemukan, mari kita mencoba sekali lagi, asalkan kau tak sampai kena kurobohkan dalam jangka waktu seratus gebrakan saja kalian berdua dapat pergi dari sini dengan selamat. Lohu pun akan menghadiahkan sebuah mestika untuk kalian, bahkan sejak kini akan kuhapus larangan yang terpasang di depan lembah sana. Sumatian Yeu memahami maksud ucapan lawannya, maka dengan cepat dia bertanya lagi. Dan mulai sekarang tak akan makan daging manusia lagi. Sumatian Yeu menjadi amat gembira, segera serunya, Baik, aku akan melempar batu-batu untuk memancing datangnya batu kemala, aku akan berusaha dengan segala kemampuan. Mendengar Sumatian Yeu mengartikan permintaannya, selapis hawa kegirangannya segera menghiasi wajah mahluk tua itu, inilah senyuman pertama yang disaksikan Sumatian Yeu sejak mereka berdua memasuki lembah tersebut. Dari sini, bisa disimpulkan kalau dia adalah seorang iblis yang kecanduan ilmu silat. Mendengar kalau kedua orang itu hendak bertarung, Bi Hang Sian Chu merasa jantungnya berdebar keras, dia ingin mencegah pertarungan itu, tapi setelah dipikir kembali, apalagi setelah ditinjau dari adu kekuatan yang barusan. Berlangsung, dia dapat menyimpulkan kalau kekasihnya sama sekali tidak kalah dengan lawan. Maka dari itu ucapan yang sudah berada di ujung bibirnya itu segera ditelan kembali. Makhluk tua itu segera menyingkirkan rambutnya yang panjang ke samping sehingga nampak wajahnya yang penuh bulu, kemudian sambil menyeringai seram, serunya. Hei bocah, kau yang menghitung, kita membatasi hanya seratus jurus saja. Selesai berkata dia segeri menyerbu ke depan Sumatian Yeu dan menyerang tubuh bagian bawah pemuda itu dengan jurus Tui Santian Hei, mendorong bukit membendung samudera. Menghadapi ancaman yang datangnya secara tiba-tiba itu, Sumatian Yeu tidak mundur, sebaliknya malah maju, dengan penyerangan menggantikan pertahanan dia memunahkan datangnya ancaman tersebut dengan jurus Sigeo Wangguat, rada memandang rembulan. Jurus pertama Bi Hang Sian Chu segera berteriak keras. Makhluk tua itu tertawa seram, seluruh tubuhnya melejit ke udara dengan jurus It Ho Chong Tian, bangau sakti menembusi langit, ketika berada satu kaki dari permukaan tanah sepasang lengannya membuat gerakan saling menyelang di tengah udara, kemudian setelah masing-masing membentuk gerakan setengah lingkaran, dengan jurus Chong Eng Poh Toh, elang ganas menubruk kelinci, dia terkam tubuh Sumatian Yeu secara ganas. Makhluk tua itu memang bersifat buas, rasa irinya amat besar, dia paling benci kalau ada jagoan persilatan yang mampu menandinginya, itulah sebabnya serangan yang dilancarkan kini semuanya ganas dan tak mengenal ampun. Jangan, dililat jurus serangan yang digunakannya jurus-jurus biasa, namun kedahsyatannya tak bisa dipandang enteng. Mengikuti datangnya gerakan tersebut, Sumatian Yeu segera melayang mundur ke belakang, kemudian dengan jurus. Hong Chio Ke Tian atau burung merak mementang sayap dia tangkis datangnya serangan tersebut. Bihang Sian Chu amat menguatirkan keselamatan kekasihnya, untuk sesaat matanya menjadi terbelalak dan mulutnya melongot, untuk sementara waktu dia lupa untuk menghitung. Sambil melancarkan serangan, makhluk tua itu segera memperingatkan dengan lantang. Hei bocah, sudah jurus ketiga. Dia seperti mengutirkan Wan Pek, lupa untuk menghitung jurus serangan yang dipakai, maka setiap kali melepaskan satu serangan, makhluk tua itu segera memberi peringatan. Sistem pertarungan yang begini aneh ini bukan saja tak pernah dijumpai, mungkin didengar pun belum pernah. Sumatian Yeu telah memusatkan segenap perhatiannya untuk menghadapi musuh, dia tahu hasil pertarungan malam ini bukan cuma menyangkut keselamatan bagi dia dan Wan Pek, lansaja, bahkan menyangkut pula entah berapa ribu jiwa manusia yang tanpa sengaja tersesat dalam lembah terlarang ini. Oleh sebab itu semua serangan dilancarkan dengan mantap dan berhati-hati sekali, jurus disusul dengan jurus, semuanya menggunakan ilmu Tai Kim Tui Yong Pe Chi yang ajaran Put Go Chu. Semua pukulan dilepaskan secara mantap dengan perhitungan yang matang, sedikit pun tak berani mempunyai ingatan untuk memandang enteng lawannya. Dari sini dapat disimpulkan kalau Sumatian Yeu adalah seorang pendekar muda yang berjiwa besar dan berwatak mulia, dia merasa semua persoalan yang menyangkut jiwa orang banyak merupakan masalah penting YNG harus diutamakan. Mendadak terdengar Bi Hang Sian Chu berseru keras, jurus kelima puluh. Merdengar itu, makhluk tersebut segera berpeke keras berulang kali, gerakan tubuh segera berubah, ujung bajunya berkibar kian kemari, segulung angin ruyuh dengan kekuatan 200 kati langsung menyapu tubuh Sumatian Yeu. Bocah keparat teriaknya sambil menahan geram, kau benar-benar hebat, sudah lima puluh gebrakan kita bertarung, belum juga ketahuan hasilnya, selama puluhan tahun baru bertemu tiga orang yang lain, kau adalah orang keempat yang bisa melawanku melebihi lima puluh jurus. Tanda petik. Sumatian Yeu turut tertawa panjang. Haaah, haaah, kemungkinan besar kau akan bertemu dengan satu-satunya orang yang bisa mengalahkankah selama tiga puluh tahun terakhir ini pada hari ini. Mengalahkan aku hee, hee, masih terlampau. Awal untuk berkata demikian jengek mahluk tua itu dengan nada mencemooh, aku nasah hati kepadamu lebih baik jangan bermimpi di siang hari bolong lagi. Sumatian Yeu tertawa keras, mendadak gerakan tubuhnya ikut berubah, kali ini dia mengembangkan gerakan langkah Cokliong Luan Kaca Plakpoh untuk bergerakian kemari, lalu dengan jurus Tutian Huan Jie, mencuri berganti waktu untuk mengancam jalan darah Kibun Hiat di tubuh mahluk tua itu. Si mahluk tua tersebut hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tahu-tahu pihak lawan sudah menerobos masuk dari sisi tubuhnya, hal ini membuatnya cepat-cepat menghindar dengan tergopoh-gopoh. Siapa tahu sumatian Yeu berbuat demikian dengan maksud memancing musuhnya untuk perangkap, begitu musuh mundur, tiba-tiba saja dia membentak kerat. Lihat serangan. Dengan jurus senggi impian, bintang bergeserawan berubah, di tengah udara segera berkumandang suara guntur menggelegar dengan kerasnya, disusul kemudian segulung angin pukulan yang tajam dengan membawa suara desingan tajam langsung menggulung tubuh si mahluk tua tersebut. Jurus serangan ini tak lain adalah satu jurus dari ilmu pukulan Sian Pohang Cian ajaran Chong Leong Lo Sian Jin, kedasyatannya luar biasa, di mana angin pukulan itu menyambar, pasir dan debu ikut berhamburan kemana-mana. Sejak dulu hingga sekarang, belum pernah mahluk tua tersebut menyaksikan ilmu pukulan seindah ini, dia tak berani menyambut dengan kekerasan, cepat tubuhnya melompat mundur sejauh dua kaki lebih dari posisi semula. Belaha'am. Ketika angin pukulan yang dilancarkan Sumatian Yeu menghantam di atas batu karang pada bukit tersebut, kontan saja batu dan pasal berguguran, seluruh permukaan bergoncar keras, keadaannya seperti dilanda oleh gempa bumi saja. Bi Hang Sian Chu menjadi termangu menyaksikan kedasyatan kekasihnya, tanpa terasa ia memuji. Sebuah ilmu pukulan yang amat dasyat, jurus yang ke-66. Saking girangnya sampai dia menyebutkan jurus serangannya lebih banyak dari keadaan yang seharusnya, tapi waktu itu si mahluk tua pun sedang dibikin terperana oleh kedasyatan lawannya, sehingga ia tidak merasakan hal tersebut. Tentu saja dia pun tidak mengajukan protesnya atas kesalah mana. Diam di An Sumatian Yeu merasa girang, dia mahluk tua tersebut sudah dibikin ketakutan hingga pecah nyali dan sejak kini tak akan berani untuk melakukan serangan lagi. Siapa tahu, setelah debu berterbangan dan suara menjadi sirap mendadak terdengar suara gemerututnya tulang belulang yang amat nyaring. Tampaknya mahluk tua tersebut telah menghimpun hawa sesatnya secara diam-diam dan berencana untuk melancarkan sebuah serangan maut untuk merebut kemenangan. Betul juga, setelah terdengarnya suara gemerututnya ring itu, mendadak terdengar mahluk tua itu membentak jengan keras. Kau pun boleh merasakan sebuah pukulanku ini katanya kemudian. Begitu ucapan tersebut selasai diutarakan, Sumatian Yeu segera merasakan nafasnya menjadi sesak, tubuhnya yang bergerak ke depan pun seakan-akan dihisap oleh sesuatu kekuatan yang maha dasyat, kesemuanya ini kontan saja membuat hatinya terkesiap. Buru-buru dia menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya dan mengeluarkan ilmu bobot seribu untuk menahan gerakan badannya. Pada saat intulah terasa ada segulung angin pukulan yang lembut dan halus menyambar ke depan menyambar ke hadapan tubuhnya. Sumatian Yeu amat terperanjat, dengan gerakan ia ucu hawan sin, burung belibis membalikan badan, seluruh tubuhnya melejit ke samping untuk menghindarkan diri dan ternyata ia tak mampu untuk melancarkan perlawanan. Baru saja tubuhnya tak meluncur ke tengah udara, segulung hawa dingin telah menyambar lewat dan suara gemuruh yang keras dan memekikan telinga pun menggelegar dari arah belakang. Dengan cepat sumatian Yeu membalikan badannya, dengan cepat ia menjulurkan lidahnya karena kagum. Rupanya batuan cadas yang berada di belakang tubuhnya itu, kini sudah kena tersapu hingga rata dengan tanah, tak sebutir batu pun yang kelihatan. Bilwi Aksian Cu sendiri pun merasakan jantungnya berdebar keras, pekiknya di dalam hati. Oh oh, sungguh berbahaya. Kemudian teriaknya dengan lantang sekali, jurus ke-67. Makhluk tua Iiu kelihatan gembira sekali setelah menyaksikan sumatian Yeu sama sekali tak mempunyai kepandayan sakti untuk membendung serangan mautnya tadi, sambil mengulungkan senyuman yang angkup dan bangga, ejeknya. Bagaimana? Apakah nyalimu sudah dibikin pecah karena ketakutan? Sumatian Yeu segera mendengus dingin. HMMM kalau permainan kucing kaki tiga sih tak akan bikin keder orang lain, lebih baik kau jangan mencoba untuk ngomong besar lagi. Makhluk tua tersebut selamanya sombong, tinggi hati dan tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap orang lain, begitu mendengar sumatian Yeu memakinya sebagai ilmu silat kucing kaki tiga saja, kontan saja dari malu ia menjadi marah, sambil berkau-kau penuh kegusaran, teriaknya keras-keras. Bagus sekali bocah keparat, kau kelewat menghina orang, hari ini kalau ada kau tak akan ada aku. Berbicara sampai di situ, dia lantas melompat ke hadapan pemuda tersebut, kemudian was-was-was. Secara beruntun ia lancarkan tiga buah serangan berantai yang semuanya dasyat dan luar biasa. Dengan mengeluarkan ilmu langkah Chiok Leong Luan Poh ajaran dari Siowye Auk Wikian secara mudah sekali sumatian Yeu berhasil memunahkan ancaman tersebut satu per satu, kemudian teriaknya dengan suara lantang. Sekarang sudah 70 gebrakan. Jika pertarungan macam begini dilangsungkan terus, 100 jurus pun belum tentu akan ketahuan siapa yang unggul dan siapa yang kalah. Bagaimana kalau kita berganti acara saja? Tidak bisa, 100 jurus pun belum habis, mana boleh berganti acara? Kembali makhluk itu-itu melancarkan beberapa gerakan untuk memunahkan ancaman lawan, kemudian melepaskan pula dua buah jurus serangan untuk meneter musuhnya. Sumatian Yeu segera berseru dengan suara lantang, sisanya bagaimana kalau kita selesaikan dengan menggunakan senjata tajam saja? Senjata tajam? Selama hidup belum pernah Lohu mempergunakan senjata tajam untuk bertarung. Sumatian Yeu benar-benar didesak sehingga apa boleh buat, terpaksa ia menghimpun hawa murninya dari tantiam ke depan dada, kemudian dengan jurus pengluisan lian, guntur menggelegar petir menyambar, secepat kilat membacok tubuh makhluk tua tersebut. Menyusul kemudian, kakinya dengan jurus kuih sentitu, bintang timur menentang bintang kejora, dia tendang tubuh bagian bawah makhluk tua tersebut. Serangan berantai yang mahadah ya tersebut kontan saja membuat si makhluk tua itu kerepotan setengah mati, sambil berkau-kau karena kegusaran, dia melancarkan pula serangan sergapan balasan secara dekat. Bi Hang Sian Chu yang menyaksikan batas 100 jurus sudah hampir berakhir menjadi kegirangan, sebab selama ini sumatian Yew tidak pernah memperlihatkan gejala akan kalah, hatinya makin mantap dan rasa percaya diri pun tumbuh. Jurus ke-76 teriaknya keras-keras. Mendengar itu, makhluk itu-itu segera memprotes. Umpatnya. Bocah perempuan sinting, kau jangan ngawur, sekarang baru jurus ke-75. Wan Pek Lan yang merasa bahwa kekasihnya pasti akan berhasil memenangkan pertarungan ini, nyalinya bertambah besar, dia segera membantah pula. Tadi, di dalam pukulan tendangan dipakai dua jurus serangan, kenapa? Apa tidak benar? Sementara pembicaraan berlangsung, kedua orang itu kembali terlibat dalam pertempuran yang sengit, dan masing-masing sudah bertarung tiga geberakan lagi, maka Wan Pek Lan buru-buru berteriak dengan suara lantang. Jurus ke-80 Sekarang, makhluk tua ini sudah mempunyai hitungan, dia tahu, bila pertarungan tersebut dilangsungkan lebih jauh, jangankan masih sisa 20 jurus, sekalipun masih ada 100 jurus pun belum tentu dapat mengungguli lawannya. Cemas dan mendongkol membuatnya makin naik darah, segera bentaknya dengan penuh kegusaran. Bocah keparat, tidak ku sangka kalau kau bisa melewati 80 geberakan dengan lancar, mari, mari, mari. Lohu akan melanggar kebiasaan dengan menganggap 80 jurus sebagai 95 jurus, segenap kepandaian silat yang Lohu miliki akan dipergunakan dalam 5 jurus yang seterahir ini aku akan membuat hatimu takluk 100%. Ha'ah, 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 tinggal 5 jurus saja seru Sumatian Yeu sambil tertawa terbahak-bahak, bukankah hal ini akan menguntungkan diriku? Menguntungkan memang cuma kau akan segera membuktikan sendiri, betulkah kau merasa beruntung atau tidak? Kembali Sumatian Yeu tertawa ringan. Baiklah, daripada membangkang, lebih baik aku akan menurut saja, 5 jurus serangan dasyatmu akanku sambut semuanya. Mahlus tua tersebut tidak berbicara lagi, telapak tangan kirinya segera diayunkan ke muka, segulung angin pukulan berhawa lembut segera meluncur ke depan. Sumatian Yeu pun segera melontarkan pula sebuah pukulan dengan ilmu pukulan Sian Pohwee Hang Chiang yang mahadasyat itu. Siapa tahu, di saat kedua gulung angin pukulan itu saling mementur satu sama lainnya, tiba-tiba terdengar makhluk tua itu tertawa terbahak-bahak sambil menjenek. Pukulan yang inilah baru merupakan serangan ku yang sesungguhnya. Seusai berkata, telapak tangan kanannya membentuk gerakan satu lingkaran di tengah udara, lalu ditolak ke depan. Segulung hawa pukulan yang dingin merasuk tulang langsung saja mengurung seluruh badan Sumatian Yeu. Menghadapi ancaman bahaya yang berada di depan mata, Sumatian Yeu sama sekali tidak gugup dalam bahaya dia. Mencari selamat lantaran telapak tangan kanannya sudah keburu didorong ke depan dan tak leluasa untuk menarik kembali, terpaksa dia menggunakan telapak tangan kanannya untuk menahan serangan, sementara telapak tangan kirinya dengan menghimpun tenaga sebesar delapan bagian sudah melancarkan bacokan secepat kilat. Dengan begitu, kedua orang tersebut jadi saling melontarkan serangan dengan mempergunakan sepasang telapak tangan, empat telapak tangan yang saling menempel membuat empat gulung aliran listrik yang saling membentur pada jarak tiga langkah. Dalam waktu singkat seluruh angkasa sudah dipenuhi oleh desingan angin tajam, mereka berdua saling mengerahkan tenaga dalam untuk melakukan perlawanan. Pertarungan adu kekerasan seperti ini hanya akan berlangsung jika orang yang terlibat dalam pertarungan adalah jago-jago berilmu tinggi, sebab pertarungan seperti ini selamanya mempertaruhkan jiwa raga mereka sendiri. Tapi hanya dengan jalan ini pula orang baru bisa mengetahui sempurna atau tidaknya tenaga dalam seseorang, di samping itu bisa pula membuat isi perut musuh hancur berantakan termakan serangan maut itu hingga akhirnya tewas. Namun pertarungan semacam ini pun merupakan pertarungan yang sangat menghamburkan tenaga, orang luar tak pernah akan berhasil mencegah berlangsungnya pertarungan tersebut kecuali secara kebetulan datang seorang jago lihai yang berilmu jauh lebih tinggi dari mereka berdua, kalau tidak, mereka berdua baru dapat dilerai apabila salah satu di antara mereka sudah tewas. Bihang Sian Chu yang sebenarnya sudah merasa makin khawatir lagi, memandang dua orang yang saling berhadapan dengan matuh, terpejam dan peluh membasai tubuh mereka itu, dia tahu kalau pertarungan sudah meningkat dari posisi yang sangat gawat. Dalam keadaan demikian, apabila salah satu pihak berpikiran bercabang sehingga serangan hawa murninya mengendor, sudah pasti tenaga dalam musuh akan segera menyusul masuk ke dalam isi perutnya dan berakibat kematian baginya. Bihang Sian Chu benar-benar merasakan hatinya berdebar keras, dengan perasaan khawatir teriaknya tiba-tiba. Hei, Bila pertarungan semacam ini dilangsungkan lebih jauh, akhirnya sudah pasti ada salah satu pihak yang akan tewas, ayo cepat hentikan serangan kalian, jangan bertarung lagi. Tanda petik. Tapi ketika dilihatnya kedua belah pihak tetap berdiam diri, seakan-akan tidak mengubris perkataannya, bahkan dari ubun-ubun mereka memanancar keluar kabut berwarna putih, hatinya semakin gelisah lagi. Dengan cepat satu ingatan melintas dalam benaknya, segera teriaknya keras-keras. Hei, makhluk tua, kau suruh aku menghitung dengan care bagaimana? Bukankah lima jurwa terakhir sudah lewat? Sekalipun dia sudah berteriak sekeras-kerasnya, atau mungkin sampai putus lidahnya sekalipun, hal tersebut tak akan memengaruhi keadaan dalam arna. Sebab pertarungan yang sekarang sedang meningkat pada keadaan paling gawat dan setiap saat bisa mengakibatkan kematian yang fatal bagi mereka yang lengah. Waktu itu, paras muka samatian Yeu dari hijau membesi telah berubah menjadi pucat pias, butiran keringat sebesar kacang kedelai telah membasai jidatnya dan mengucur ke bawah. Sedangkan keadaan dari si makhluk tua itu pun tak jauh berbeda, seluruh tubuhnya basah kuyuk oleh keringat, bibirnya terkatup kencang-kencang dan wajahnya menunjukkan penderitaan. Apabila keadaan seperti berlangsung lebih lanjut, maka kedua belah pihak akan sama-sama terluka DSN bahkan bisa jadi akan berakibat kematian untuk mereka berdua. Bi Hang Sian Juan Pek, lah nampak gelisah sekali bagaikan semut dalam kuali panas, tapi apa pula yang bisa dilakukan olehnya dalam keadaan seperti ini? Jangankan dia tidak berkemampuan untuk memisahkan kedua orang ini, bahkan bila ia bertindak secara gegabah pun bisa jadi akan menimbulkan bencana kematian bagi dirinya. Pepatah Kuno mengatakan, Bila ada dua harimau yang bertarung, salah satu di antaranya akan terluka. Di dalam dunia persilatan, tak mungkin akan terdapat dua orang manusia yang mempunyai ilmu silat seimbang, terutama sekali dalam tenaga dalam, tak mungkin hasil yang dicapai orang yang satu akan sama dengan orang yang lain.